Masalah dua ayat yang dibutin tadi yang sering menjadi alasan Pertama Kata khalifah di dalam ayat ini bukan berarti Kata khalifah yang diartikan sebagai pemimpin politik Jadi Nabi Adam itu bukan diangkat jadi pemimpin politik oleh Allah Tetapi Nabi Adam AS Diangkat sebagai khalifah Dalam makna simbolik bahwa manusia Nabi Adam dan anak cucunya Diberikan amanah ke khalifahan di atas bumi Yaitu Menjaga agar nilai-nilai yang baik itu tetap hidup Mengelola bumi ini agar menjadi bumi Yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia yang hidup di atasnya Semangat itu bagaimana supaya khala-khalakum itu terwujud Maka Allah menghadirkan manusia sebagai khalifah Bukan dalam anak kekuasaan politik Tetapi lebih kepada manusia Jenis manusia Jenis manusia Dia adalah Makhluk Allah yang diberi amanah untuk bisa mengelola memaksimalkan potensi bumi Allah ini Supaya dia maju Supaya bisa menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan Banyak tafsiran para ulama Dan karena demikian banyak tafsiran para ulama itu Iza tatorroqo al-ihtimah Iza tatorroqo ilaihi'l-ihtimah Sakotohi'l-ihtimah Ihtimahnya banyak Maka para ahli tafsir berpindah beda Apa artinya Satu di antara ulama Misalnya menyampaikan bahwa maksudnya adalah Orang yang tidak mau mengakui hukum Allah Dan dia mengingkarinya Mengingkarinya Kata mengingkarinya itu kunci Karena ada juga orang tidak mau menjalankan perintah Allah Bukan mengingkarinya Tapi ada faktor lain Ada faktor malas mungkin Ada faktor khawatir Kemaslahatannya berkurang Kemanfaatannya yang dapat dia dapat itu berkurang Atau dia tidak dapat sesuatu yang dia inginkan Kalau dia sesuaikan dengan perintah Allah Tapi bukan mengingkarinya Dia tahu di hati kecilnya Dia yaakib Keputu Allah itu terbaik Tetapi dia tidak laksanakan Karena satu namanya sebab Bukan karena mengingkarinya Tidak masuk dalam ayatnya Atau kata ulama yang lain Mendapatkan dari A'i Kufru'uduna Kufri'ud Walaupun disitu kata Kufru'ud Kafirud Tapi bukanlah Al-Kafirud Yang Al-Latina Khoroju' Aminillilah Dan itu maksudnya Tetapi Telah melakukan Berusaha besar Jadi Sebagaimana disebutkan di dalam Ayat yang lain Jadi Ketika suatu ayat Itu sudah beragam penafsirannya Maka Sakoto Bilik istilah Tidak bisa dia Sendirian Dijadikan sebagai Dalih Karena sudah terlalu banyak Penafsirannya Nah itu Dari secara singkat saja Bagaimana Dapak NKRD Bapak-bapak Dan para Tulah sekalian Sebenarnya Kalau kita lihat Dari Menjelaskan para ulama Tentang Wazaif Al-Khalifah Atau Wazaiful Imam Bagaimana misalnya Al-Imam Mawardi Di dalam Al-Aqam Sultaniya Zakarul Asyaratan Min Wazaiful Imam Dia sebut Ada 10 Yang pertama adalah Irasududdin Yaitu Menjaga Mengawal Agama Maka ketika Imam Mawardi Menyebutkan Tentang 10 tugas Artinya apa Siapapun Dan bagaimanapun Bentuk dari Kepemimpinan Dan pemerintahan Selama Dia mampu Menunaikan 10 tugas itu Maka dia Bisa Disebut sebagai Kepemimpinan Yang sesuai Dengan Tentuan Agama Apakah Pemerintah Misalnya Ada Peraturan-peraturan Yang Bernuansa Hero Satu Tid Ada Banyak Undang-Undang Undang-Undang Perikatan Undang-Undang Komplirasi Hukum Islam Undang-Undang Perbakan Syariah Undang-Undang Aspirasi Syariah Undang-Undang Haji Undang-Undang Wakak Itu Hero Satu Tid Maka Masuk Kedalam Satu tugas Dari Pengimpin Kekatan Memawagi Jaga Agama Alhamdulillah Walaupun Negara kita Ini bukan Sebutan Negara Islam Tapi Menjaga Agama Itu Ada Alhamdulillah Kekatan Kekatan Kekatan